Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, ini video yang berikutnya ya bersambung Jadi sekarang kita bisa melakukan apa sih dengan data gitu ya Terutama dalam hal ini data yang sifatnya data sekunder ya yang kita dapatkan dari orang lain gitu Jadi disini kita bisa lihat Di data itu kita bisa melakukan adaptasi, kemudian modifikasi, substitusi, pemodelan terbalik, dan penghapusan data Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5 hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya hanya itu Karena pasti banyak yang bisa dilakukan, ini hanya upaya saya untuk mengklasifikasikan gitu ya Tentang hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap data, khususnya data sekunder Nah disini kita bisa lihat adaptasi Adaptasi itu jadi intinya kita melakukan Kita ambil data itu ya Kemudian untuk keperluan yang lain gitu Jadi misalnya ada data muka air tanah Yang oleh peneliti sebelumnya itu hanya dipakai untuk menggambarkan Bagaimana posisi muka air tanah di satu wilayah gitu Nah tapi untuk kebutuhan saya adalah untuk menggambarkan bagaimana pola penyebaran kontaminan misalnya gitu ya Kemudian kita bisa mengadaptasi juga bagaimana sih cara mereka mengambil data gitu ya Jadi kita bisa tiru gitu ya Kemudian teknik analisis data apa yang dipakai oleh seseorang gitu Ketika mereka punya data seperti itu Kemudian melakukan data itu terus diapakan Itu kita bisa pakai, kita tiru atau kita adaptasi Tentunya dengan menyitir Yang berikutnya adalah komparasi Jadi ketika kita punya Andaikan Anda punya data muka air tanah tahun 2020 Maka Anda mungkin ingin membandingkan data muka air tanah tahun 2019 2018 dan seterusnya Apakah terjadi perubahan atau tetap Jadi itu Anda bandingkan Itu merupakan salah satu dari manfaat data sekunder Nah kemudian modifikasi Nah modifikasi itu terkait ini Komparasi dengan kombinasi ini terkait ya Jadi intinya bagaimana data sekunder itu digabung ya Dikombinasi itu dengan data yang Anda miliki Begitu ya Kemudian bisa juga salah satu bentuk kombinasi itu penambahan Jadi ketika misalnya sampel seseorang itu hanya 10 Anda punya 10 lagi Kemudian Anda tambahkan di sini Di bawahnya Nah bisa juga modifikasi itu untuk melakukan plot ulang Begitu ya Jadi ada data mentahnya Muka air tanah Kemudian ada plot ulang Kemudian pemetaan ulang ketika ada banyak data singkapan Begitu yang tidak jelas petanah ada di mana Tapi data singkapannya tabelnya ada Maka Anda akan mencoba membuat peta Begitu ya Yang kemudian dikombinasikan dengan data yang Anda miliki Kemudian penyaringan data juga Ini juga bisa kita lakukan Jadi ketika ada orang punya data ya Apapun itu misalnya 100 baris begitu data Kemudian Anda melihat data ini sepertinya tidak Semuanya bisa dipakai Kemudian Anda melakukan screening Nah screening ini pun ada tekniknya Yang kemudian Anda aplikasikan Begitu ya Mungkin ini metode pengambilan data Dari sini masuk ke sini Jadi intinya sangat berkaitan Jadi dari sini itu bisa saja masuk ke sini Ke penyaringan ini Nah dari situ Anda kemudian mendapatkan satu set data sekunder Yang menurut Anda bisa dipakai untuk keperluan Anda Kemudian berikutnya adalah substitusi data Substitusi data ini bisa saja seperti ini Jadi ketika data sekunder itu Tidak sepenuhnya terisi semua Ada komponen yang kosong Kemudian Anda dengan Dalam riset Anda itu melakukan semacam Apa ya Pendugaan berapa nilainya Itu juga bisa dengan banyak Apa ya Metode sekarang ya ada machine learning Artificial intelligence Ada neural network Anda mencoba melengkapi data punya orang itu Kemudian Anda juga bisa Menggunakan data seseorang itu Untuk kemudian Anda modelkan Kemudian Anda bandingkan Bagaimana hasilnya Bisa juga nanti ada iterasi berikutnya Anda bandingkan lagi dengan data yang Anda miliki Jadi kemudian ada juga training data Dan testing data Jadi Anda meminjam data sekunder punya orang lain Yang mungkin lebih jelas statusnya Verifikasinya lebih jelas sebagai training data Dan data Anda itu sebagai testing data Nah berikutnya ini menarik pemodelan terbalik Jadi ini bukan Tidak terlalu rumit Tapi intinya kita ingin tahu Data seseorang itu sebenarnya apa Berapa nilainya Karena kita tidak dapat Tabel mentahnya Tapi yang kita hanya Yang kita dapatkan hanya grafiknya Petanya Konturnya Nah itu Akan Menjadi tema riset Yang menarik lagi Yang berbeda Jadi ketika Anda punya Peta mungkin yang sudah dirujuk banyak orang Tapi Sekian banyak orang yang merujuk itu Tidak pernah mempertanyakan Mana data mentahnya Nah Anda Masuk ke dalam Komunikasi itu Dan berusaha Membuktikan Atau Membalik Begitu ya Dari peta Menjadi angka Nah itu juga Riset yang menarik Jadi Istinanya pemodelan terbalik Tadi Kalau di Indonesia memang belum Belum Apa namanya Populer Nah ini penghapusan data Nah Anda itu ingin Ini Terkait dengan penyaringan ini Jadi intinya Anda punya data Punya orang lain Begitu Data sekunder Anda dapatkan Kemudian Ya tet Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Anda melihat Data ini tidak semuanya Bermanfaat untuk Anda Kemudian Anda melakukan Pengecekan validitinya Bisa saja itu Misalnya data muka air tanah Tabelnya ada Koordinatnya ada Kemudian Anda Kelapangan untuk memeriksa Betul tidak Di tempat itu Koordinat itu Ada sumur Karena bisa jadi dengan Bisa saja dengan Apa Berlalunya waktu Bisa saja Satu sumur itu Kemudian sudah berubah fungsi Ketutupan rumah Ketutupan gedung Mungkin ditutup oleh yang punya Kemudian Bahkan mungkin tanahnya Menjadi tanah sengketa Misalnya Nah itu Akan menjadi Kegiatan Apa ya Seleksi data yang menarik Begitu Kemudian Pemeriksaan kualitas data Ketika Anda mencoba Melihat kembali Bagaimana misalnya Data kualitas air itu Dites di lab Begitu ya Bagaimana cara ngetesnya Kemudian Mana yang menurut Anda Cara Memeriksanya itu yang betul Mana yang menurut Anda Patut diragukan Kemudian datanya menjadi Dihapus Tidak Anda gunakannya Bukan dihapus Tapi tidak Anda gunakan Jadi Pengecekan-pengecekan Seperti ini ya Antara ini Dan ini Itu adalah Sesuatu yang bisa Kita lakukan terhadap data Dan Di Di Belahan dunia yang lain Kegiatan seperti ini Juga Terhitung sebagai Riset Begitu ya Jadi Riset itu Tidak ditafsirkan Sebagai sesuatu yang sempit Ketika Kita perlu data Kita ambil data Kita analisis Dan kemudian kita simpulkan Bukan hanya itu Baik Jadi Kurang lebih itu Yang saya Coba sampaikan Untuk urusan ini ya Sampai Ketemu di video berikutnya Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton